Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bareng gue Andra dari Platinum Auto Workshop Selamat datang di channel kami Hari ini kita akan bikin video Restorasi 1 unit mobil Yang mana mobil ini sangat Kesayangan banget mungkin ya Atau mobil yang bersejarah bagi onernya Karena kondisi mobil ini Sebenarnya udah lumayan kusut juga ya Apa mobilnya dan bagaimana Hasil dari restorasi Mobil ini makanya ikuti terus Video ini sampai selesai Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu, di like Comment dan di share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa untuk menyalakan Tombol loncengnya untuk mengetahui Notifikasi-notifikasi video Terbaru dari kami Stay tuned Intro Hari ini kita akan merestorasi Satu unit mobil Toyota Avanza Avanza lama Yang itu tahun 2011 Nah kondisinya Kemarin kata onernya udah sempat Mau direstorasi Dibenarin cuman Nggak tahu dengan kendala apa Jadi proyeknya udah ditinggalin itu Mesinnya udah dicopotin Interiornya dicopotin Semuanya udah dipretelin semua Dan kondisinya sekarang sudah Lumayan menggenaskan Nah jadi Mungkin bagi prinsip Yang lain Yang nggak suka Atau nggak ada sejarah Dengan histori mobil ini Mungkin Mereka berpikiran Kenapa sih nggak Ganti mobil baru aja Atau Beli mobil yang lain Atau gimana Tapi bagi Salah satu Salah satu orang Dia suka akan mobil ini Dia cintakan mobil ini Dan dia punya sejarah Dengan mobil ini Dia berpikiran akan Merestorasi atau Memperbaiki mobil ini Nah kita lanjut ke Progres selanjutnya Mobil Toyota Avanza ini Yang seperti gue bilang tadi Kondisinya udah lumayan kusut Kita mengganti Lantainya Bagian kropos Yang itu udah lumayan Banyak banget ya Kropos dan kusut banget Kita rapikan dari Sisi bodinya dulu guys Terima kasih telah menonton! Kita lanjut ke proses selanjutnya Yaitu setelah tadi Proses mengganti atapnya Melas bagian yang kropos Seperti kalian lihat Kondisinya lumayan cukup kusut Tapi ya Gak apa-apa Kita kerjain aja Mudah-mudahan Mobil ini bisa jadi Lebih bagus lagi Nah proses selanjutnya Itu kita mengerok total Di seluruh bagian bodi Toyota Avanza ini Kemudian kita Menggerindak seluruh bagian bodi Yang sudah kita krop itu Tadi menggunakan 3M Scott Bridge dari 3M Nah bahannya itu Bahan karet Jadi kalian gak usah ragu Untuk ini Jadi tidak terlalu Mengikis bagian Platnya guys Terima kasih telah menonton! Setelah proses mengerinda atau mengerok bodi yang itu tadi sudah selesai Dan kita pastikan benar-benar rapi banget Baru kita lanjut proses selanjutnya yaitu mengepoksi di seluruh bagian yang sudah kita gerinda itu secara rata Nah kemudian kita diamkan selama 2 hari Baru kita lanjut proses selanjutnya yaitu mendempul bagian mana yang diperlukan di Toyota Avanza ini guys Setelah proses pendempulannya itu selesai Dan kita pastikan benar-benar rata banget di seluruh bagian bodi Tidak ada yang ketinggalan Baru kita lanjut proses selanjutnya yaitu mengampas rata ke seluruh bagian yang sudah didempul itu tadi Untuk melanjutkan proses selanjutnya yaitu melakukan epoksi yang terakhir Nah setelah proses epoksi ini baru kita lanjut proses selanjutnya yaitu Menaikan dasar warna dari Toyota Avanza yang sudah lumayan cukup kusut ini Yaitu berwarna hitam Nah kemarin ornernya juga minta ya Untuk mengganti warna dari Toyota Avanza ini yang awalnya berwarna silver Menjadi berwarna hitam guys Terima kasih telah menonton! Tidak cukup selesai disitu aja Setelah menaikan warna dasarnya itu tadi selesai Dan benar-benar rata banget di seluruh bagian bodinya Baru kita lanjut proses selanjutnya yaitu kita memfinal check Kita cek ulang kembali di seluruh bagian bodinya Mana tahu ada yang ketinggalan, ada pori-porinya, segala macam Supaya menghasilkan hasil yang benar-benar perfect dan maksimal banget Nah setelah itu baru kita lakukan pengamplasan di seluruh bagian Toyota Avanza ini Menggunakan amplas nomor 1500 guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu tadi proses menaikan warna asli dari Toyota Avanza ini Yang mana kalian lihat warnanya itu berwarna hitam Tapi hitamnya itu tidak standar aja Metallic kita customkan sedikit Ada unsur metallic biru dan sedikit hijau Tapi itu sedikit aja Supaya tidak terkesan kaku Dan terkesan terlalu standar banget Nah kemudian baru kita lanjutkan proses selanjutnya Itu menaikan pernis atau clear coat dari Toyota Avanza ini guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!